Intro Saudara laju penularan COVID-19 masih belum terhenti. Tidak hanya berupaya memutus mata rantai penularan, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian akibat virus corona. Untuk pemerataan alat kesehatan rumah sakit, pemerintah memindahkan 34 set ICU di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ke Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia di Depok, Cewa Barat. Langkah ini sebagai bentuk koordinasi mempercepat penanganan pandemi corona, terutama di wilayah kota Depok. Saat ini rumah sakit UI Depok tengah disiapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Kasus positif corona dan yang masih menjalani perawatan di kota Depok masih cukup tinggi. Pada 23 September 2020 tercatat 937 pasien positif corona yang dirawat. Sehari kemudian tercatat 941 pasien yang menjalani perawatan. Sementara pada 25 September 2020 tercatat terdapat 879 pasien positif COVID-19 yang belum sembuh. Penularan COVID-19 masih melaju dan belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Dalam kondisi ini, kewaspadaan menjadi hal yang mutlak. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bahkan meminta masyarakat menganggap semua orang positif COVID-19 untuk meningkatkan kepedulian. Kita akan bahas hal ini selengkapnya usai tayangan yang satu ini. Sulit memastikan kapan pandemi COVID-19 berakhir. Satu hal yang pasti, masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Begitu pentingnya protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Membuat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melontarkan pernyataan semua orang harus dianggap positif COVID-19 tapi bukan sakit. Menurut Terawan, hal ini agar masyarakat punya kesedaran penuh menyikapi masa pandemi COVID-19. Tetap semangat, tetap sehat. Harus kalian menganggap semua orang positif. Ingat ya, semua orang positif. Mau keluarga kita juga dianggap positif. Tapi belum tentu sakit. Yang kita harus antang ini adalah yang sakit. Karena itu kita terus pakai masker adalah karena kita masa pandemi. Jadi semua orang dianggap positif. Bukan dianggap sakit loh ini. Dianggap positif. Harus dibedakan antara positif dan sakit. Karena itu ikhlas kalian semua, saudara-saudara semua harus pakai masker. Itu ikhlas. Karena itu adalah memang masanya pandemi. Ya ikhlas peraturannya pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Selama masa pandemi, sikap waspada dan antisipatif baik masyarakat maupun pemerintah harus dijaga demi kepentingan bersama. Untuk mempercepat penanganan COVID-19, terutama di DKI Jakarta, Menteri Kesehatan memindahkan 34 set dari 39 set ICU di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ke Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Yang sesuai dengan arahan pimpinan dalam hal ini Bapak Menteri Kesehatan, sebagian dipindahkan ke Rumah Sakit yang kami sebut tadi, Rumah Sakit Pendidikan di UI Depok. Hal ini tentunya berbagai pertimbangan untuk memberikan penanganan yang baik dan terintegrasi dalam rangka penanganan atau percepatan penanganan COVID-19 khususnya di DKI. 6 bulan sejak virus COVID-19 memporak-porandakan kesehatan dan perekonomian Indonesia, kurva kasus harian COVID-19 di Indonesia belum menurun. Kurva kasus harian COVID-19 di Indonesia hingga 27 September, kasus harian COVID-19 bertambah 3.874 kasus, sehingga total kasus positif corona di Indonesia menjadi lebih dari 275.000 kasus. Namun angka kesembuhan pasien pun bertambah sebanyak 3.611 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meminta masyarakat menganggap semua orang positif COVID-19, tapi bukan sakit. Tujuannya agar semua orang lebih peduli pada protokol kesehatan. Apakah sudah tepat pernyataan Menteri Kesehatan ini? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR dari fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh. Selamat malam, Budini. Selamat malam, Mbak Sofi. Ada pula epidemiolog dari UI, Universitas Indonesia Panduriono. Pak Pandu, selamat malam, sehat ya. Sehat, Mbak Sofi, selamat malam. Selamat malam. Budini, saya keandalkan lebih dulu. Budini, Anda setuju dengan pernyataan Pak Menkes? 100 persen setuju. Oke. Karena sebenarnya pada dasarnya itu bukan, pernyataan itu bukan untuk menakuti-nakuti, tapi sebagai bentuk kewaspadaan kita. Jadi, saya pikir ketika Menteri Kesehatan mengatakan bahwa seluruh orang harus dianggap terkena COVID, positif COVID, itu berarti kita ini harus menjaga diri agar tidak menularkan kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu, dengan kesadaran baru bahwa kita ini kena COVID, otomatis kita ini akan terus memakai masker. Jadi, itu adalah perlambahan kewaspadaan, bukan menakuti-nakuti. Saya kurang sepakat kalau itu dikatakan menakuti-nakuti, karena sebenarnya memang kondisinya real. Sudah 275.213 kasus positif yang ada di Indonesia. Jadi, wajar kalau ini kita harus mengantisipasi. Karena kalau kita tidak menganggap positif, biasanya akan cukup lalai atau tidak disiplin dengan memakai masker. Jadi, pesan yang disampaikan oleh Pak Menkes itu adalah clear bahwa Pak Menkes minta agar kita semua punya kewaspadaan tinggi dan lebih disiplin lagi memakai masker. Bagian itu, kita semua paham. Bahwa memang harus merasa bahwa kita atau orang-orang sekitar kita kemungkinan OTG supaya kita lebih waspada lagi mengenakan masker dan juga jaga jarak. Tapi begini, ini kan ada satu hal yang tidak konsisten dari selama ini yang kita lihat dari Menteri Kesehatan saat ini bilang bahwa sebaiknya kita menganggap semua orang positif tapi dulu-dulu kita ingat Pak Menkes sendiri yang bilang nanti juga sembuh sendiri atau beberapa pernyataan-pernyataan yang mungkin pada waktu itu membuat masyarakat kadar kewaspadaannya tidak setinggi yang seharusnya. Menurut Anda seperti apa? Karena dulu juga penyebarannya juga tidak menyebar sekarang kan Mbak? Kasusnya juga tidak sebanyak sekarang. Jadi wajar. Jadi sebenarnya begini, saya ingin mengatakan tidak ada satu negara pun yang punya konsep yang bagus yang bisa kita jadikan contoh dalam menangani COVID karena tidak ada satu negara pun yang prepare atau siap dalam menangani COVID. Jadi semuanya saya pikir adalah melakukan masih try and error bagaimana penanganan COVID ini dengan baik. Kalau di situ ada kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah saya pikir wajar. Tidak hanya di Indonesia. Seluruhnya sebenarnya seperti itu. Namun yang perlu kita sadari adalah bahwa pemerintah ini melakukan sesuatu yang memang harus konsisten betul dalam mengambil sikap. Harus konsisten mengambil sikap ya? Mengambil sikap. Contoh begini, kita ini akan menganggap penanganan COVID ini hanya dari segi apa? Apakah hanya dari segi kesehatan atau dari segi ekonomi? Karena terus terang ketika komite penanganan COVID ini dibentuk ini kata kesehatan sudah tidak ada lagi. Hanya satu-satunya kata kesehatan yang muncul di Kementerian Kesehatan. Jadi ini berbeda ketika kukus dibentuk. Ketika kukus dibentuk semangatnya masih semangat kesehatan. Tapi ketika komite ini dibentuk ini semangatnya sudah semangat perekonomian. Nah, sebenarnya kita ketika meletakkan cara pandang ini juga pasti harus berimplikasi dalam penganggaran, berimplikasi pada kebijakan. Oke, saya beralih ke Pak Pandu. Pak Pandu ini jadi ada dua aspek ini. Pernyataan dari Pak Menkes, Pak Terawan soal semua orang harus dianggap positif tapi juga respons dari Ibu Nini tadi. Saya minta tanggapan Anda dong? Iya, jadi memang terlambat ya. Pak Menkes ini seharusnya dari Maret itu sudah bicara bahwa setiap orang itu harus dianggap menularkan. Karena sejak kasus nomor 1, nomor 3 itu kita sudah dianggap ada local transmission. Itu bukan kasus import. Cuman waktu itu masih belum ada keyakinan mungkin diantara para otoritas kesehatan bahwa sudah meluas. Sekarang kan sudah kita sebut sebagai community transmission. Jadi sudah meluas ke seluruh masyarakat. Jadi yang kita temukan sekitar 260 orang, 200 ribu orang itu, itu hanya sebagian kecil. Mungkin yang sesungguhnya di masyarakat itu bisa 20 atau 40 kali lipat daripada itu. Kenapa demikian? Karena kapasitas testing kita masih sangat terbatas. Dengan situasi seperti itu, maka kita jangan mengharapkan vaksin. Vaksin kita adalah masker. Itu yang terbaik. Jadi harus menggunakan masker dan itu menjadi perilaku yang harus dipakai oleh setiap orang. Jadi harus ada kewaspadaan tinggi. Jangan lagi pakai istilah zona hijau atau jangan zona kuning, semuanya zona merah. Itu yang paling penting bahwa kewaspadaan harus tinggi. Begitu kita melakukan kegiatan baik di luar rumah maupun di dalam gedung, kita harus tetap menggunakan masker dan menjaga jarak dan mencuri tangan. Itu hanya bisa memberikan dampak untuk menekan penularan kalau 85% penduduk patuh terhadap itu. Jadi masih panjang. Jadi omongannya Pak Menteri Terawan itu harus dioperasionalkan supaya semua penduduk betul-betul dikampanyekan, dijaga supaya mau menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuri tangan. Oke, ini kuncinya adalah 85% warga disiplin, baru kita akan ada angka signifikan menunjukkan penurunan begitu. Tapi spesifik tentang pernyataan Pak Menkes bahwa harus menganggap semua orang positif COVID-19 tapi tidak sakit. Menurut Anda apakah itu akan efektif membuat orang jadi lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan? Ya istilahnya sih bukan tidak sakit, tapi tidak bergejala. Jadi Pak Menteri ini juga tidak menjelaskan secara detail adalah bahwa orang terinfeksi, sebagian besar memang tidak bergejala. Yang bergejala ringan dan sedang itu memang harus, sebagian besar ringan dan tidak bergejala. Yang bergejala yang harus membutuhkan perawatan rumah sakit itu memang sedikit. Dan sebagian itu juga harus dirawat di rumah sakit dan mendapat perawatan yang intensif dan banyak menimbulkan kematian. Jadi semua orang kemungkinan sekarang adalah sebagian besar terinfeksi. Artinya terinfeksi itu di dalam tubuhnya membawa virus dan potensial menjadi penyebar virus. Dan itu yang paling penting. Dan tidak bergejala, bukan tidak sakit. Tidak bergejala, itu yang paling penting. Jangan menggunakan istilah-istilah lain. Itu akan membingungkan masyarakat. Oke, Bu Nini silakan. Saya sepakat kalau istilahnya tidak bergejala, bukan tidak sakit. Karena sebenarnya ketika ada virus sudah masuk dalam tubuh, otomatis itu sudah merusak jaringan yang ada di paru-paru dan organ tubuh yang lainnya. Walaupun memang dia tidak menimbulkan gejala. Nah, yang saya pikir dari pernyataan Pak Menkes tersebut adalah implikasi kebelakangnya, Mbak. Jangan sampai ini kewajiban bermasker ini yang menangkap bukan hanya teman, bukan masyarakat yang berkewajiban untuk pakai masker semuanya. Tapi para pebisnis yang di belakangnya. Karena kalau kita tahu, akhirnya sekarang masyarakat lebih, kemarin ekonomi agak maju karena ada pakai masker dengan kain. Masyarakat pakai itu. Namun sekarang ketika masker medis sudah banyak bisa dipakai, ditemukan di toko-toko, otomatis ekonomi ini akhirnya turun lagi karena masyarakat lebih memilih pakai masker medis daripada masker kain. Nah, kita perlu mewaspadai hal-hal seperti itu. Di sana itu saya pikir, Mbak, ini sosialisasi yang dilakukan ini sebenarnya selama ini hanya sosialisasi hidup sehat ala COVID. Bukan hidup sehat secara menyeluruh. Kalau hidup sehat ala COVID hanya tiga hal, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Padahal persoalan imun masyarakat ini sangat penting. Seseorang akan lebih bisa bertahan ketika kena COVID kalau memiliki imun yang bagus. Imun yang bagus seperti apa? Pasalah satunya juga seperti makanan sehat, tidur cukup, olahraga yang teratur dan sebagainya. Nah, selama ini yang banyak disosialisasikan hanya hidup sehat ala COVID, tidak hidup sehat secara keseluruhan. Kalau hidup sehat secara keseluruhan, otomatis hidup sehat ala COVID harusnya masuk. Baik, pernyataan Pak Menkes meminta masyarakat untuk menganggap semua orang sudah terinfeksi COVID-19 namun tidak bergejala. Itu kan berimplikasi bahwa masyarakat yang harus disiplin menerapkan 3F. Nah, apakah pemerintah sudah menerapkan disiplin 3T? Itu akan saya tanyakan kepada Pak Panduriono sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih sudah menonton!